Kenapa sayang? Menyit Ini mis, teman-teman miswa itu kan aku belikan ad to mis Katanya beli dua berapi satu gitu to mis Itu di online mundurnya sah Terus? Terus kemarin, kemarin itu Katanya di pihak pengiliman itu ada dia sukai Terus? Terus dia sukai Terus itu aku disuruh bayarnya 750 Katanya cuma itu ke asuransi Nanti uang dikembalikan gitu kan Terus aku bilang gini Loh Orang aku belikan katanya 500 Masa aku suruh bayar lagi 750 Yang bener aja Mbak, ini Ini itu buat asuransi Ini nanti dikembalikan lagi sama kami Gitu kok Ini buat asuransi Ini dia sukai Karena ini masuk dia sukai Gitu kok Terus Benar ini nanti uang kembali semua ini kok Akan bilang gitu ke mis Terus dia bilangnya Ya mbak, ini buat asuransi aja nanti Aku kembalikan pasti aku kembalikan Gitu kok Ini terus ucapakan tuh Nah aku disuruh ke saya nih Itu 750 Nah terus itu kok Ada agar-agar ngalah nih 6.995.000 Itu Itu buat yang Stample nya itu Stample nya Yang susai itu Terus? Gini Ini Gue gak kasih kok Napa ini udah buat asuransi itu Udah selesai gitu tog He he Terus Dia ganti Ini ganti saya Kembalikan uang kamu 100% gitu tog He he Dan terus Ya oke Akan masih Percaya tog mis 6.995 itu kan berarti 7 juta tog mis Oke kamu beli apa sih kok sampai kirim ke biar cukai tujuh juta itu beli apa sih sebenarnya itu beli karpet nih beli karpet karpet dari mana dari mana itu dari Indonesia juga dari Indonesia juga itu online online yang di kan baru nih Oke kita tanyain kamu nggak pernah melihat misi ini buat konten yang dilarang beli online-online seperti karpet atau apa gitu enggak pernah tahu Hai aku belum pernah tahu nih beli kucing online beli karpet online beli apapun online itu loh jangan percaya enggak pernah tahu sampai kamu ketipu tujuh juta itu jadi beli kucing online itu enggak pernah dengar gitu ya kalau itu sih aku dengar nih cuman kan jernyikan silahnya gini kan lima ratus itu kan lima ratus Oke yang pokoknya itu nggak pakai ini tuh Oke terus ya ya terus habis itu kan katanya kan eh kok enam juta 6.995 itu kan udah Pak kasih katanya ini kamu kirimkan terkeningmu ini nanti kalau udah udah ada sampel sampel dari aturansi yang yang dia sukai nanti langsung tak kembalikan gitu toh ini terus habis itu masih ada enggak 13 juta 13 juta berapa ya 800 apa gimana itu loh bis 13.750 Oke jadi kamu beli karpetnya cuman harga 400 sudah kena tipu 7500 terus masih kena tipu 7 juta masih mau nambah lagi sebesar 13 juta itu itu yang yang pertama itu 750 terus habis itu 2 juta katanya buat buat ngurus asuransinya ngerti tapi totalnya 7 juta kan enggak enggak totalnya 9.750 9 juta totalnya terus sudah kamu kirim 9 juta itu sudah kamu kirim Hai putih Hai putih ya Tuhan kok bisa 9 juta sudah dikirim ke penipu Hai senyata kakaknya suatu kurang sini itu kan ada Mbak Sementu di tipu ya Tuhan tar PT harganya 500 tapi ini kena tipunya sampai 9 juta waduh terus ya itu kan udah jadi aku janji ini kan udah udah dikasih fotonya Hai terus nama Hai apa-apa teman atau nama yang yang dikirim itu Hai terus ya cukai memang ini setelnya nih nantra tersebut ya sudah seringkan ke apa itu palsu mbak itu palsu mbak saya sudah konfirmasi sama biar cukai Hai Oh semakin saya bilang sama itu pernah pernah ngeliat konten saya enggak sih Hai jenis-jenis pernah gini tapi kan akhir-akhir ini aku enggak pernah enggak kenapa enggak itu enggak enggak ada waktu gitu loh sibuk nggak ada waktu yang itu Oh ya udah enggak inilah waktumu menjadi sia-sia saat kamu kehilangan 9 juta gaji satu bulan lomba gara-gara sameng ingin beli carpet online padahal di kemarin-kemarin itu yang lagi serem-seremnya kan beli online-online itu Hai beli online-online itu itu serem banget loh Hai misi ini sudah melarang lo itu Hai faham yang saya saya sudah ngeceknya karena itu sameng-sameng enggak pernah lihat kontennya misi ini yaitu dampaknya Hai sembilan juta besar sayang Hai layang hai 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 dalam jangka waktu berapa hari Hai berat gimana nih berapa hari kamu tahu ini beli online ini berapa lama Hai baru kemarin lusa nih dua hari kemarin kemarin-kemarin Hai terus Hai kan itu kan saya banyak waktu waktu aku beli itu saya banyak ya Mbak Samen kok tanya sama penipu tomba paham nggak maksud saya penipu pasti ngomongnya baik-baik dong Hai yang namanya penipu kan ngomongnya ya pasti baik-baik Hai yang mana ada penipu ngaku sayang Hai karena itu kan kemarin penipu sempet telepon Miss Juni ngomong bahwa bahwa siang salah itu bukan penipunya mereka aja yang percaya Miss Juni ngasih edukasi mereka nggak nggak ada waktu nonton hai 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 bener nggak Hai Hai iya Hai kamu bilang alasannya sibuk nggak nonton Miss Juni tapi kamu bisa beli online Hai berarti kan selama ini kamu ngecek-ngecek online hai 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 Bener ya karena itu enggak ada barang yang murah didapat dengan mudah mbak Hai dan Samen masih percaya dengan copnya biacu kecop itu bisa dipalsukan Mbak bisa banget Hai enggak ada masalah Hai semua itu cocok-cocoknya itu palsu Mbak Hai iya mis itu yang yang kira-kira itu ds2 yang kira-kira itu lompok itu ya Samen tak kasih tahu itu bukan-bukan pegawai biacuke bukan pegawai paketan mereka itu satu ruangan Mbak mereka itu ada di satu ruangan terus habis itu pura-pura jadi tukang paketnya pura-pura jadi ini jadi itu gitu loh sayang ngerti enggak jadi Samen itu bukan ditelepon tukang paket jadi mereka ngobrol kayak gini mereka tuh denger yang satunya telpon Samen yang satunya mendengarkan terus habis itu nanti uangnya saya kembalikan ibu seperti ini seperti itu mereka tuh satu tempat gitu loh jadi mereka bukan berbeda karena itulah Miss Juni memberikan edukasi kenapa Miss Juni selalu mengingatkan bahwa penipunya itu lebih pinter dibandingkan dengan kalian ngerti kalian berperasangka itu adalah cop asli dari biacuke nggak nggak ada biacuke nggak kayak gitu copnya karena itulah Samen harus teliti karena Samen nggak teliti Samen percaya bener nggak sih ya kalau kayak gini pasti orang menilai bahwa biacuke salah biacuke tidak bener oh biacuke itu jahat nggak nggak ada hubungannya sama biacuke kalau biacuke melakukan sesuatu di luar norma-norma Samen telepon saya saya cari dirutnya langsung biacuke ngerti nggak iya karena ini bukan dari biacuke gitu loh saya nggak bisa membela Samen gitu loh saya berani saya bener-bener berani kalau itu memang bener dari pihak biacuke sekali lagi kalau memang itu bener dari pihak biacuke saya langsung telepon dirutnya Mbak saya langsung ngobrol sama orangnya langsung sama pegawainya biacuke tapi masalahnya saya sudah tanyakan punya kamu ini palsu Mbak biacuke memang bener nggak seperti itu jadi itu asli penipuan yang mengatasnamakan biacuke biacuke tidak akan minta uang ke kamu Mbak minta uangnya nggak seperti itu suratnya Mbak mintanya juga nggak ditransfer ke nomor rekening pribadi biacuke tidak ada jadi ini fitnah buat biacuke paham maksud saya iya Nis tapi dia bilang gini Nis kalau saya menipu nggak boleh laporkan saya gitu ya laporkan ke mana Ong itu memang penipu laporkan ke siapa Ong dia bukan startnya biacuke mau laporkan ke mana Semen saya sudah laporkan ke biacuke saya sudah laporkan ke biacuke dan saya sudah dikasih tahu bahwa ini 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 palsu sekarang polisi aja bisa dipalsukan loh Mbak apalagi cuma surat biacuke ya itu tadi intinya adalah jangan percaya barang bagus harga murah paham nggak maksud saya iya Nis jadi ini fitnah buat biacuke ngerti iya Nis ada yang lain lagi ada yang lain lagi kalau itu bisa bisa di di proses laporan itu nggak laporan ke mana Ong Semen ditipu mau lapor kemana Semen mau lapor kemana Semen kalau sudah terjadi kalian selalu meminta laporan tapi kalian lupa karena itu jangan mudah percaya kemudian 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 kemudian